Ibu, kita kan sudah banyak mengenal nih ya, tokoh-tokoh perempuan di Aisyah. Kalau Bu Yuniar sendiri, ada nggak sih tokoh yang itu paling berkesan dan itu sangat menginspirasi Bu Yuniar dalam berdakwah seperti itu? Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya menyapa dulu sahabat Karima ya, ini biar lebih enak kita ngobrolnya. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar sahabat Karima? Salam sejahtera dan salam sehat. Jadi kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh persyarikatan ini ya, sangat luar biasa. Sebetulnya sebelum ke tokoh persyarikatan nih, kita juga banyak belajar tentang pejuang-pejuang wanita, R.A. Kartini, kemudian Dewi Sartika, Rohmah El Yunusia. Nah, kalau negara saja secara nasional punya pahlawan perempuan, maka persyarikatan juga sama. Saya, Alhamdulillah bisa menuntut ilmu, bisa sekolah juga terilhami oleh tokoh-tokoh persyarikatan kita. Nyi Ahmad Dahlan tentunya. Kemudian, Profesor perempuan pertama di Indonesia, Profesor Dr. Siti Baroroh Barit. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menjadi murid beliau waktu sekolah perawat. Dan beliau juga sering memberikan pengajian-pengajian di asrama. Dan keilmuan beliau itu betul-betul kelihatan ya, karena di tahun 1964, di saat belum banyak Profesor, enggak seperti sekarang ya, beliau sudah bisa mencapai itu. Dan usianya 39 tahun. Ketika mencapai, mencapai gelar Profesornya pada usia 39 tahun. Nah, tentunya juga masih banyak ya, tokoh-tokoh persyarikatan kita yang bisa kita tauladani, kita ambil biografi beliau, kemudian kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.